Rapat Pleno rekapitulasi terbuka pemilihan umum Pilpres dan Pilai di Kecamatan Mendahara Ulu masih berlangsung hingga hari ketiga Rapat Pleno PPK Kecamatan Mendahara Ulu baru berhasil selesai rekapitulasi dua desa. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR RI, DPDRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tahun 2019 di Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terus berjalan. Rapat Pleno terbuka sudah berlangsung selama dua hari sejak Sabtu 20 April dan Minggu 21 April 2019 hingga saat ini. Pengamatan di lokasi Rapat Pleno terbuka di kantor Kecamatan Mendahara Ulu hingga Senin Siang baru dua desa yang sudah selesai diplenokan. Untuk rekapitulasi Kecamatan Mendahara Ulu terdapat enam desa dan satu kelurahan sehingga membutuhkan waktu berhari-hari. Ketua PPK Kecamatan Mendahara Ulu, Syaroni, mengatakan dalam proses rekapitulasi pihaknya terkendala saat penginputan data. Misalnya ketika membacakan hasil suara ada kesalahan garis ataupun daftar hadir, serta kekurangan tenaga personil dan tempat perekapan. Namun itu semua hingga saat ini dapat ditangani untuk segera diselesaikan sebab ketika melakukan penginputan petugas harus bergadang hingga subuh hari. Syaroni menyebut baru dua desa yang telah selesai direkap yakni Desa Mancolok dan Desa Sungai Beras. Sementara kelurahan Simpang Tuan, Desa Sungai Toman, Desa Bukit Tempurung dan Desa Pematang Rahim masih mengantri untuk dilakukan rekapitulasi. Salahnya disini pengimputan data yang pertama, yang kedua kurangnya personil kami. Yang itu kurangnya tenaga personil, terus yang salahnya kurangnya tempat perekapan ini. Karena kalau sesuai dengan buku penduaan itu terbagi empat kelompok. Nah yang ada sekarang ini kami di Merahulu ini hanya dua kelompok yang kami bisa kami laksanakan. Jadi kurangnya itulah makanya kita sampai saat ini baru dua desa yang positif selesai. Target kita bang Min? Target kita insya Allah kalau tidak ada halangan dan hambatan dan sebagainya hari Rabu. Karena kendala ini ya mungkin faktor-faktor hal-hal yang tidak kita ketahui. Seperti contoh mungkin kawan-kawan dari PPS kelelahan, keletihan sehingga perekapan ini tidak berjalan maksimal. Termasuk juga kami dari mulai dekat-dekat pemilu sampai sekarang kami selalu lembur. Bahkan sampai subuh seperti tadi malam kami pulang jam 3 subuh. Itu pun dapat istirahat paling banyak dua jam. Terus pagi-pagi kita sudah ke sini semua untuk melanjutkan kerekapan.